Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan Dimanapun Anda berada Sebuah berita yang amat mengejutkan Saya melihatnya sangat kaget Terkait gambar yang telah ditampilkan di sana Ada pengurus-pengurus NU Dimana di belakangnya itu Terdapat tulisan rapat bulanan Sikap NU pada pengadu domba Habaib dan Kiai Nusantara Kurang lebih seperti itu Akan saya tampilkan di sini Dan itu dikabarkan, di-upload Dikabarkan oleh Mu'alim Center Atau Kiai Dawa Mu'alim Itu ter-upload di channel Fadli Fadli channel 99 Kurang lebih seperti itu Dan beliau, Mu'alim Center memberikan sebuah komentar Atau tanggapan Yang amat luar biasa mengejutkan Oke, biar tidak panjang lebar Seperti biasa, sebelum kita putarkan videonya Kita intro terlebih dahulu Ya Yang bernama Fadli channel 99 Ada video berjudul Imat di ujung tanduk Hasil rapat seluruh petinggi NU memutuskan Final Hanya warga NU munafik yang masih percaya imat Ini sungguh luar biasa Jika isi video ini benar Bahwa rapat bulanan Pengurus besar Natutul Ulama Yang mengambil tema Sikap NU pada Pengadu Domba Habbaib Dan Kiai Nusantara Memutuskan bahwa Hanya warga NU munafik Yang masih percaya imat Jika hasilnya seperti ini Maka seluruh warga NU Yang mendukung Kiai Imat Mendukung Gus Abbas Buntet Mendukung Sayyid Zulfika Mendukung Kiai Haji Marzuki Mustamar Mendukung Profesor Mahfud MD Mendukung Haji Roma Irama dan lain-lain Harus segera bertindak Mengambil sikap tegas Nah Bertindak mengambil sikap tegasnya bagaimana? Apakah harus keluar dari NU? Tidak, tidak seperti itu Karena NU ini adalah Wadah organisasi besar Tetapi kalau orang-orangnya Yang menjadi pengurus Bisa diganti Inilah yang harus Bisa kita cerna Bisa kita telahah Dengan arif dan bijaksana Ingat Bahwa NU ini adalah Wadah organisasi yang sangat besar Tetapi pengurusnya bisa diganti Jika misalnya kita keluar dari NU Lalu kita harus kemana? Apakah kita harus ke Muhammadiyah? Tidak cocok, tidak sesuai dengan amaliyah kita Haruskah kita ke FPI? Apalagi ke FPI? Haruskah kita misalnya ke Persis? Ya itu tidak sama dengan Persis Haruskah kita ke Wahhabi? Tidak sama dengan amaliyah dan akita kita Ya kita tetap bertahan Di dalam Nantotul Ulama Tetapi Jika para pengurus besar Nantotul Ulama Saat ini Tidak mengindahkan Aspirasi dari warga NU Dari keluh kesah Orang-orang NU Dari penderitaan Yang dialami oleh orang-orang kecil Di dalam warga Nantotul Ulama Maka Para pengurus PBNU saat ini Bisa ditindak dengan setegas-tegasnya Kalau bisa kita dukung nih Wacana untuk MLB Muktamar luar biasa Bisa didukung oleh siapapun Nah Kalau misalnya kita tidak setuju dengan adanya MLB Muktamar luar biasa Ya minimal kita Selalu menyuarakan kebenaran Bahwa pengurus besar Nantotul Ulama Sekarang tidak boleh mencari posisi aman dan nyaman Karena mereka tidak mau mengambil risiko Tidak mau meneliti nasab sendiri Nah Kalau mereka Mereka ini mau meneliti nasab sendiri Tentang tersambung dan tidaknya Nasab para haba ibalwi di Indonesia Kepada Rasulullah SAW Kemudian didiskusikan Jangan hanya wacana-wacana Tanpa ada Pembanding yang seimbang Nah pembanding antara yang sudah ditulis oleh para Mu'asis kita Kemudian ditulis oleh Kihaji Maduddin Othman Al-Bantani Dibandingkan dengan tulisan yang baru Nah PBNU harus adil Karena Masyarakat warga Di dalam Nantotul Ulama Bain Nahdiin Maupun Nahdiat ini Sudah sangat tersahat sekali Sangat tersahat sekali Dengan kelakuan Oknum-oknum Barhabbaibdi Indonesia Dan kalau misalnya Para pengurus besar Nantotul Ulama Memutuskan bahwa Orang-orang NU Yang masih percaya pada Kiimat adalah orang munafik Kita pertanyakan Munafik yang seperti apa Yang diinginkan Ini tidak boleh Pengurus besar Nantotul Ulama Hanya memikirkan Posisi aman Nyaman jabatannya mereka masing-masing Mereka harus memikirkan Bagaimana sebenarnya Kondisi Warga Nantotul Ulama Yang dibawa Toh selama ini Para habbaib di Indonesia itu Yang menghormati Hanya warga NU Nah kemudian Kita teliti Tentang Tentang Suheh dan tidaknya Nasad Para habbaib Al-Alawi Kemudian Dimusawarahkan Kan ini sudah terjadi Bertingkat-tingkat Sudah ada Permusawaratan Di Bendakarab Di Bendakarab Ada di Cirebon Sudah ada Saat itu keputusannya Adalah Al-Mukhtalafufih Al-Mukhtalafufih Tidak Al-Mujma'u'aleh Tetapi Al-Mukhtalafufih Tentang Nasad Habib Al-Alawi Tetapi Perkembangan Terus berkembang Banyak orang Yang ikut meneliti Dan ternyata Semakin banyak Semangit Mengkuatkan bahwa Nasad Habib Al-Alawi Itu tidak Tersambung kepada Rasulullah S.A.W Oleh sebetulah Jika keputusan Rapat bulanan Pengurus-Pusana Tutulama Memutuskan bahwa Hanya warga Yang masih Percaya imat Ini perlu Dipertanyakan Perlu dipertanyakan Kalau bisa nih Banyak sekali Para kreator Youtuber-Youtuber Untuk Menyanggah Menggugat Pernyataan PBNO PBNO harus Adil Di tengah-tengah Tidak bisa Menginjak-injak Warganya sendiri Menyanjung-nyanjung Orang-orang Yaman Ini mental-mental Inlander Mental-mental Inlander Orang-orang Yang suka Dengan penjajahan Penjajahan apapun Baik itu Penjajahan Secara ekonomi Maupun Penjajahan Secara ideologi Maupun Penjajahan Secara militer Maupun Penjajahan Secara Interektual Dan kerohanian Interektual Dan spiritual Tidak boleh Dijajah oleh Siapapun Karena dulu Wali Songo Menyebarkan dakwah Di Nusantara Walaupun mereka Juga bukan Orang Nusantara Tetapi Kultur budayanya Bisa Diterima oleh Orang Nusantara Bahkan Cara dakwah Mereka Wali Songo ini Benar-benar Menusantara Sedangkan Saat ini Para habaib itu Seolah-olah Memaksa bahwa Orang-orang Peribumi ini Di bawah Yaman Di bawahnya Orang-orang Tarim Di bawahnya Orang-orang Hadrumah Orang Peribumi ini Hanya sampah Hanya inlander Apakah kita Mau seperti itu Nah Oleh sebetulah Arogansi Arogansi Seperti ini Oleh pengurus besar Natulululamak Harus adil Seadil-adilnya Dudukkan Dua Kubu Dudukkan Dua kubu Yang menjadi Panitianya Pengurus besar Natulululamak Secara Resmi Secara resmi Dari kubunya Kiai Haji Ima Dutin Osman Al-Bantani Diundang Kubunya Para Habbaib Diundang Dan kalau bisa Kubunya Para Habbaib Tidak usah Ada orang Peribumi Yang mendukung Ini antara Peribumi Dengan para Habbaib Yang menjadi Wasidnya Harusnya Pengurus besar Natulululamak Kemudian Diadakan Rapat besar Diadakan Debat besar Nanti akan Ketahuan InsyaAllah Kiai Haji Ima Dutin Osman Al-Bantani Dan teman-teman Akan datang Kalau memang PBNO Yang punya acara Demikian Semoga manfaat Lebih kurangnya Mohon maaf Wallahu ta'ala A'lamu Ya Kurang lebih seperti itu Sudah kita dengarkan bersama Seperti apa Dan bagaimana Komentar Yang telah Dikemukakan oleh Dia Mu'alim Center Atau Kiai Haji Dawam Ya Kiai Haji Dawam Mu'alim Dan Ya Tentu Saya Melihat Dari Apa yang Ada Terkait Informasi Ini Sangat Kaget Terkejut Dan Pertanyaannya Apakah ini Benar Atau Tidak Kita cari Informasinya Bagaimana Kejelasannya Tapi yang terpenting Dari channel Ini Dari channel Apa Kalau tidak salah Fadli channel 99 Jadi Jadi Mengabarkan Sebuah Informasi Yang Amat Mengejutkan Bagi saya Amat Mengejutkan Ini kan Sebuah Penelitian Teman-teman Ya Bisa kita Fahami Pencarian Soal NASA Apakah Tersambung Atau Tidak Tentu Kalau Berbicara Hanya Sekedar Bicara Tanpa Adanya Referensi Siapa Yang akan Mendukungnya Seperti itu Dan Masalahnya Sekarang Kan Giamat Ini Menghadirkan Sebuah Referensi Referensi Yang Saya rasa Sudah Teman-teman Ketahui Sudah Dapat Kita Lihat Jadi Bukan Hanya Berdasar Hanya Satu Kitab Saja Seperti itu Dan Referensi Sudah Dibukakan Dan Komentar Komentar Giamat Terkait Ungkapan Mereka Ini Itu Saya rasa Dapat Kita Lihat Dan Banyak Pula Yang Mendukung Kajian Tesis Giamat Ini Ya Seperti itu Mungkin Itu Saja Komentar Yang Dapat Saya Kemukakan Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Kurang Lebihnya Jika Ada Kekiliruan Kesalahpahaman Dari Kekiliruan Saya Sebagai Pemilik Channel Jadi Saya Mohon Maaf Itu Jika Ada Kekiliruan Jadi Yang Namanya Manusia Tidak Lupa Salah Dan Lupa Dan Begitu Dan Untuk Teman-teman Sekalian Yang Perlu Kita Apa Yang Perlu Saya Ulangi Kita Sedang Mencari Kebenaran Bukan Kebenaran Keimat Menelusuri Nasab Mereka Dengan referensi Begitu Itu Saja Mungkin Yang Dapat Saya Kemukakan Pada Kesempatan Kali Ini Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Bantu Dicari Informasinya Benar Atau Tidak Itu Saja Ya